Dalam pekerjaan, kadang-kadang kita tidak bisa menghindarkan dari situasi di mana kita dipinta untuk menjadi pembicara pada kegiatan yang saya seorang perempuan di depan audiens, laki-laki perempuan gitu. Saat Anda harus tampilkan orang merasa tidak nyaman, sampai Anda tadi berdoa semoga bisa nolak dengan bagus, Anda istimewa. Cuma sampai sebekatlah sini. Jangan sampai di saat ada perempuan, kok tidak menampakkan diri, lalu Anda meremehkannya, Anda meredahkannya, tidak. Berarti itu sombong, menyakit Anda. Ini justru yang perlu kami, antisipasi. Ada orang congkak beragam, gampang menilai orang, tidak. Jangan bilang, katakan, aku kok risih, kamu kok tidak risih? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mari kita bersawat terlebih dahulu. Dengan siapa dari mana? Dari Umi Hauradi Jambi, Pak. Baik, silakan bertanya langsung kepada Buya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mohon maaf Buya. Saya berterima kasih, bersyukur, dapat kesempatan, bisa bertanya dengan Buya langsung. Begini Buya, mohon maaf. Saya ini wanita pekerja, pegawai negeri gitu Buya. Saya seorang guru, pegawai negeri. Dalam pekerjaan, kadang-kadang kita tidak bisa menghindarkan dari situasi di mana kita dipinta untuk menjadi pembicara pada kegiatan. Saya seorang perempuan di depan audiens gitu Pak. Laki-laki perempuan gitu Buya. Jadi, lama-lama saya merasa tidak nyaman gitu. Tidak nyaman. Dan merasa berdosa, saya menjadi pembicara di tengah, apa namanya, di kalangan pekerja, PNS. Kadang-kadang terpaksa saya harus menjadi pembicara, kadang dipinta oleh atasan gitu kan, untuk menyampaikan materi dan segala macam. Lama-lama saya merasa risih, itu merasa berdosa. Saya minta petunjuk dari Buya, supaya saya istikomah. Bisa menghindarkan. Bisa dimudahkan untuk menolak. Saya sudah tidak, Pak. Tidak nyaman lagi saya menjadi pembicara di depan. Audien yang campur gitu Buya. Mohon petunjuk, mohon dimudahkan saya Buya. Cuma itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Subhanallah. Ibu undan, Ibu yang solehah. Anda telah berada pada wilayah yang istimewa. Itu menjadi wanita yang tidak nyaman jika fisiknya, khususnya wajahnya, dilihat oleh kaum pria. Karena Anda sudah berada di tempat yang mulia, Anda harus tinggal tambahkan wawasan, supaya tidak salah. Jangan sampai nanti di saat melihat perempuan yang ngobrol, yang berbicara di depan laki-laki, lalu Anda rendahkan. Itu juga menjadi salah. Baik. Anda sudah luar biasa baik. Cuma di saat ada seorang wanita ingin bicara dengan kaum pria, asalkan mengisyarat adab, tata kerama, dan seterusnya, hal itu adalah memang diperkenankan. Tapi Anda dalam merasa ketidaknyamanan adalah sebuah kebaikan. Saya kembali kepada masalah menutup wajah atau tampilnya perempuan di depan laki-laki terdahulu satu demi satu. Bicara tentang kewajiban menutup wajah atau yang sering dibuat jadar. Perbedaan di antara para ulama. Sekali lagi, ini perbedaan. Hei Anda yang sudah berjadar, Anda tidak perlu merendahkan yang belum berjadar. Yang penting mereka menutup aurat. Hanya wajah saja yang terbuka. Kemudian di sisi lain, Anda yang masih membuka wajah Anda, jangan merendahkan yang pakai jadar. Yang pakai jadar saja tidak boleh merendahkan Anda. Apalagi Anda merendahkan jadar. Jangan katakan jadar bukan agama. Jadar adalah bagian daripada agama. Jadar al-syari. Coba perbedaan ulama yang tidak pakai jadar adalah tidak perlu dihinakan. Tidak boleh. Karena tidak melakukan keharuman menurut sebagian ulama. Maka jangan merendahkan yang tidak pakai jadar. Sehingga tidak boleh saling merendahkan. Kemudian, bagi yang sudah, yang tidak pakai jadar, atau siapapun, kemudian ingin bicara di depan kompria karena sebuah tugas. Memang rasa tidak nyaman seperti yang ibu pernah yang rasakan itu adalah sebuah keistimewaan. Itu pangkat tinggi. Allah pilih. Akan tapi, jangan, di saat Anda harus memenuhi dengan syarat-syarat dan adab adab. Jangan sampai, tebaruj al-jahiliyati dandana Anda yang normal. Tidak dandanan yang membingungkan atau menggiurkan yang menggoda. Dandana yang normal. Dandangan yang normal. Tidak ada dandanan yang berlebihan. Nah, baru Anda nanti bicara, ketemu dengan orang laki, dan seterusnya. Laki, ini bagi yang tidak berjadar tentunya. Kalau berjadar, memang sudah tertutup wajahnya. Anda menghindari daripada tebaruj al-jahiliyati. Dandan yang berlebihan. Berlebihan adalah, pokoknya ya, tidak wajar, ada tambahan-tambahan sampai ingin dilatuh orang, bahwasannya Anda punya, punya bermacam-macam oleh dari lipstick, dari ini, tambahan yang menggiurkan. Itu adalah, hindari yang seperti itu. Anda tetap boleh bicara dengan kewajaran Anda. Ngomong, bicara, wajar, dan seterusnya. Sesuai dengan akhlak yang mulia. Sesuai dengan aturan-aturan kemuliaan, maka yang demikian diperkenankan. Dan ini bukan ikhtilat yang haram. Ikhtilat itu adalah ikhtilat yang boleh, ikhtilat yang haram. Ikhtilat bercampur laki dengan perempuan, asalkan tidak berdempetan, tidak berdesak-desakan, tidak bersentuhan kulit, dan sebagainya adalah, kemudian tidak saling menutup. Jadi ada ikhtilat. Orang harus bila-bila akan ikhtilat sama khulwah. Khulwah jelas haram. Laki perempuan yang bukan mahram, bukan suami istri, bukan mahram juga, kok berduaan haram. Khulwah. Berduaan di tempat tersembunyi, yang bisa melakukan apa saja, biarpun tidak melakukan. Tapi kalau ikhtilatnya bercampur laki dengan perempuan, maka ada rambu-rambunya. Asalkan, sama-sama menutup aurat, sama-sama menjaga kehormatan, menjaga mata. Kemudian, acaranya, tempat yang baik, terpemulia. maka kemudian, tidak berdempetan. Tidak berdempetan, desa-desaan, maka indimikan itu jadi perkenankan. Apalagi seorang ustadah, mungkin menyampaikan suatu pesan kepada jamaah, itu adalah sah. Tidak menjadi sebuah masalah, asalkan dianya menjaga diri daripada, tebar rojah jahiliyah tadi. Berdandan yang berlebihan, gayanya orang jahiliyah. Kemudian maksud kami, kemudian justru yang terpenting ini adalah, di saat Anda sudah menjadi orang, yang bisa menutup, tidak tampil depan wanita, depan pria, itu Anda harus masuk ilayah. Mulia hati, jangan merendahkan yang lain. Mohon maaf, mungkin Anda mendengar, istimewa ini, Umi Fairos misalnya, kan dalam pengajian tidak tampak, videonya tidak ada tampak, wajah dan sebagainya. Itu bukan berarti, setelah itu jadi alasan, untuk yang tampak wajah adalah, jahat, tidak boleh. Itu hanya pilihan saja. Pilihan, untuk tidak tampil. Dan seperti Anda, pilihan kemuliaan, itu saja. Jangan merendahkan orang lain. Tandang-kadang, sebaiknya orang, wah, guruku adalah tidak tampak, entah gimana si gurunya menampakkan wajah. Itu kesombongan, congkak dalam beragama. Justru kami ingin ingatkan kepada Anda, karena Anda sudah dalam wilayah mulia, wilayah bahwa Anda, dengan, untuk saat Anda harus tampilkan orang, merasa tidak nyaman, sampai Anda tadi berdoa, semoga bisa nolak dengan bagus, Anda istimewa. Cuma sampai sebatas sini, jangan sampai di saat ada perempuan, kok tidak menampakkan diri, lalu Anda meremehkannya, Anda meredahkannya, tidak. Berarti itu sombong, menyakit Anda. Ini justru yang perlukan antisipasi. Ada orang congkak beragam, gampang menilai orang. Tidak. Jangan mengatakan, aku kok risih, kamu kok tidak risih. Loh, beda-beda urusan orang. Anda risih karena Anda mulia. Tapi Anda, tapi dia mungkin risih di dalam hatinya, kan tidak ngomong ke Anda. Seperti itu. Jadi, jangan Anda meredahkan dia. Orang yang belum, misalnya yang biasa tampil depan orang, Anda tidak perlu meredahkan dia, karena Anda merasa di tempat yang mulia. Jadi, tetaplah Anda istiqomah dengan, apa yang Anda rasakan, tapi setelah itu, Anda tidak boleh meredahkan orang lain. Istimewa. Berusaha untuk menolak. Bagus. Dengan cara yang lembut dan indah, Anda akan semakin terjaga, semakin mulia. Dengan catatan, tidak meredahkan orang lain. Wallahu'alaikumussalam. Sahabat Al-Bajah TV, setelah menyaksikan video ini, jangan lupa bersolawat kepada Baginda Nabi Muhammad. Sallu'ala Nabi Muhammad. Allahumma salli'alaikum wa ala alih. wa sahabat.